Kisah Khalid bin Walid Bisa ringkas Hari ini malam ini insya Allah kita akan membahas kisah Khalid di pertarungan beliau yang terakhir Bahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang sosok Khalid di perang Muqtah Perang Muqtah itu di zaman Rasulullah SAW Sementara perang Yarmouk itu di zaman Umar bin Khattab Akhir Abu Bakar, awal Umar bin Khattab Sehingga kita banyak meloncat beberapa kisah yang banyak kepahlawanan dan peran Khalid bin Walid di kisah-kisah tersebut Misal contohnya Saat Dari kanan, dari kiri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan Yang masuk dari selatan, yang paling jauh itu Khalid bin Walid Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti ke Khalid Khalid Jangan tergesa-gesa, jangan membunuh orang Ini kita mau masuk Mekah Kecuali kalau engkau diserang Apa yang terjadi? Ternyata Khalid berhadapan dengan saudaranya sendiri Bukan saudara kandung, saudara sekabilah dari Bani Makzum Ikrimah bin Abu Jahal Ikrimah bin Abu Jahal Berhadapan dengan Ikrimah, kata Khalid Ikrimah anaknya Abu Jahal Abu Jahal dari kabilah Bani Makzum Khalid putranya Walid, putranya Mughirah dari kabilah Bani Makzum Jadi mereka masih sepupu lah Saudara dekat Kata Khalid, Ikrimah nyinggir Saya gak mau kita berperang Kata Ikrimah, saya gak akan izinkan kau untuk masuk Mekah Kata Khalid, saya dilarang Rasulullah untuk berperang Kecuali kalau kami diperangi Kata Ikrimah, kalau begitu kita berperang Kata Khalid, saya gak akan memulai Kata Ikrimah, kalau begitu saya mulai Ikrimah menyerang Khalid Gak lama, Khalid kemudian menyerang balik pasukannya Ikrimah dan kocar kacir Gak sampai terbunuh Ikrimahnya, tapi kocar kacir Sampai beritanya ke Rasulullah Khalid kemudian klarifikasi Ya Rasulullah, Ikrimah yang menyerang saya lebih dulu Fathu Mekah masuk ke kota Mekah Dan lagi-lagi Khalid bin Walid ditugaskan oleh Rasulullah Untuk di Mekah itu ada banyak patung Di antara patung yang besar lima Lata, Uzzah, Manat, Hubal Lata, Uzzah, Manat, Hubal Empat-empat patung Di surat An-Najm disebut Dan satu patung yang besar juga patung Hubal Di antara patung yang sangat dihormati orang Mekah Patung Uzzah Banyak orang Mekah yang namanya Hamba Uzzah Abdul Uzzah Taman Rasulullah sendiri namanya Abu Lahab Namanya Abdul Uzzah Di antara patung yang besar Dan yang ditugaskan untuk merobohkannya Menghancurkannya Itu Khalid bin Walid Sengaja Rasulullah yang memilih Khalid Hancurkan patung Uzzah Kenapa? Ingin menunjukkan Kalau Uzzah itu simbol Izzah Uzzah dari kata Izzah Izzah itu harga diri Buat orang-orang musyrik Patung Uzzah itu patung simbol harga diri Selama ada Uzzah Maka mereka punya harga diri Maka Islam Rasulullah minta kepada Khalid Khalid, engkau yang meruntuhkan Faham apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Uzzahnya kalian Izzah kalian itu dikalahkan oleh Izzahnya umat Islam Khalid bin Walid Aizzatin alal kafirin Dengan Izzahnya Khalid Rasulullah kemudian menghancurkan patung Uzzah Selesai Fathumukah Ada perang namanya Perang Hunain Ini karena pedang Allah Saifun min suyu fillah Jadi kisah kepahlawanannya Ya kepahlawanan dalam masalah Perang Militer Perang, perang, perang Terus-terusan perang Ustaz jangan bahas perang Jaman Kiwarimah Tenanawun Kenapa? Tadi Imam kita Mudah-mudahan Allah Jaga keluarganya Disehatkan rizkinya Dilancarkan segala urusannya Membaca surat Al-Ahzab Laqad kanalakum Fi rasulillahi Uswatun hasanah Punten Ayat Laqad kanalakum Fi rasulillahi Uswatun hasanah Yang kita hafal Diletakkannya di surat apa? Al-Ahzab Al-Ahzab itu cerita tentang apa sih? Perang Perang apa? Perang Ahzab Di tengah ayat yang bercerita tentang perang Ahzab Silahkan nanti buka Al-Quran nya Lihat ayat 10 Sampai ayat seterusnya Itu temanya tentang perang Ahzab Perang, 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 perang Kondisi perang Ahzab Nyempil di ayat 21 Laqad kanalakum Fi rasulillahi Uswatun hasanah Setelah itu Ayat berikutnya Wala ma ra'al mu'minun Al-Ahzab Ketika orang beriman melihat pasukan Ahzab Qalu hadha ma wa'adan Allah warasul Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Perang, 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 perang Laqad kanalakum Fi rasulillahi Uswatun hasanah Lanjut lagi perang, perang, perang Jadi tanda tanya Apa sih hikmahnya Allah menempatkan ayat Uswatun hasanah Di tengah ayat tentang perang Seringkali membahas ayat Uswatun hasanah Ta'etana hunggul Uswatun hasanah Konteksnya gak kita bahas Ayat sebelum dan setelahnya Gak kita kaji Kok ditempatkannya di tengah ayat tentang perang Mudah-mudahan Faham apa yang ingin kita sampaikan Karena Membahas satu ayat Itu gak bisa dilepaskan dari ayat sebelum dan ayat setelah Bahkan Ayat sebelum dan ayat setelah Itu yang membuat kita jadi punya gambar Badan utuh tentang ayat tersebut Misal Ini rasanya Sering kita sampaikan Ayat tentang menjaga solat lah Sering ya Surat Al-Baqarah Ayat 238 Ha'afidhu ala salawat Wa salatil wusta Wa qumu lillahi qanitin Fa'in khiftum farijalan au rukbana 238-239 Perintah menjaga solat Kalau hanya itu saja Oh ini dalil ayat Oh ini dalil ayat tentang menjaga solat Tapi kalau membaca ayat sebelum dan ayat setelahnya kita faham Ternyata ayat ini ditempatkan oleh Allah di tengah ayat yang sedang bercerita tentang Tema tolak Dari 227 sampai 242 Tolak 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 Jaga solat jaga solat Tolak tolak tutup Nah gitu Tolak tolak tutup Artinya Kalau baik solatnya Mudah-mudahan bisa utuh Tetap utuh rumah tangganya Bukan berarti gak ada masalah Tapi sebanyak apapun masalah Kalau tiang penopangnya itu kuat Mudah-mudahan gak robo Ayat dibahas dalam konteksnya Kita dapat pemahaman yang jauh lebih Jauh lebih utuh Uswatun hasanah di tengah ayat tentang perang ahzab Dan perangnya Kalau Allah mau bisa saja Dipilihnya Misal Misal Pas Rasanya pas menurut kita Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Setelah bicara akhlak Ada uswatun hasanah Tapi gak disitu ditempatkannya Tapi di tengah ayat yang bicara tentang perang Apa kira-kira hikmahnya Atau diantara hikmahnya Seolah Allah ingin mengatakan begini Kalau dalam perang saja ada uswatun hasanah Kalau dalam perang saja ada suri tauladan yang baik Kira-kira dalam kondisi damai Tidak berperang Uswatun hasanahnya akan seperti apa Kalau dalam yang namanya perang Biasanya bukan lagi akhlak yang main Umumnya kalau Ah jangankan perang lah Main bola Jangan perang Jauh tinggalkan perang angkat senjata Mengangkat bola ini mah Ini ya biasanya kita Damai dan seterusnya makan barang Kalau sudah main bola emosinya Wah Saudara padahal Saudara Belum mengangkat senjata Ini mengangkat senjata urusannya nyawa Uswatun hasanah Kalau dalam perang Apalagi perangnya perang ahzab Perang ahzab itu perang dengan mobilisasi paling besar Musuh jumlahnya 10 ribu Rasulullah jumlahnya hanya sekitar 1.500an Tapi di tengah ayat itu Allah selipkan Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Dan perang ahzab itu Kalau bahasa kita Perang terendah Dimana umat islam diserang Jadi Isilah zaman sekarang Common enemy Jadi musuh bersamalah Koalisi Semua musuh bersatu Berkoalisi dari kata ahzab Musuhnya satu Umat islam Jadi musuh bersama Dalam kondisi diserang dari berbagai sisi Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Makanya dalam islam kita mengenal Akhlak Perang Dalam perang Ada akhlak Kira-kira Kalau selain perang Akhlaknya akan seperti apa Kebangsa jin Ada akhlak Pernah kita singgung ya rasanya Kalau gak salah Kalau kita pergi ke hutan Gak ada air Buang air Kita mau bersih-bersih Boleh pakai daun Boleh pakai Batu Asal jangan pakai Tulang Kenapa Makanan jin Gitu kan hadisnya Itu makanan Makanan jin Adab akhlak Ke bangsa jin Usad ku maha Kalau kita makan tulang Dibikin tulang lunak Boleh gak Jawa Maka Maka Tulang itu makanan Makanan bangsa jin Kata rasulullah Kalau kita makan tulang juga ya Gitu Halal Halal Kita gak cerita halal Halal Cuman tulang kata rasulullah Makanan bangsa jin Akhlak Hewan yang mau dibunuh Apa kata rasulullah Tajamkan Beri kenyamanan Dan sembelih Usahakan Kambing yang lain Tidak melihat Atau dah tempatnya sempit Oh kalau tempatnya sempit Gampang Tutup saja hewan yang lain Pakai kain ditutup Kalau misalkan gak ada Gak ada Naon misalnya Tidak ada sepanduk Untuk menutup Tutup saja matanya Yang penting tidak Tidak melihat Itu kehewan Kelingkungan Akhlak kelingkungan Sedang berenang Mau buang air Pertanyaannya Kalau kita lagi berenang Buang air di kolam Atau keluar dulu Kita mau jawab Ya Malu Jawab Enggak Bisi bohong Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La yabulanna ahadukum Fima in Rokid Jangan buang air Di air yang Di air yang tergenang Menggenang Mengalir Oke lah Menggenang Menggenang Jangan Dan seterusnya Dan seterusnya Akhlak Jadi Kalau dalam perang saja Ada uswatun hasanah Apalagi dalam kondisi Damai Maka puntan-puntan Ini karena kita mau cerita Tentang perang lagi Jadi muqaddimah Nah hula Rahmatan lil'alaminnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak bertentangan Dengan Perangnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Pernah jadi komandan perang? Pernah Perang badar Beliau komandannya Perang uhud Beliau komandannya Perang kondak Beliau komandannya Perang hunain Beliau komandannya Perang khaybar Beliau komandannya Perang bani mustalik Beliau komandannya Perang-perang Beliau komandannya Tapi di ayat yang lain Di surat al-anbiya Kata Allah Wama arsalna Ka illa Rahmatan lil'alamin Oh kalau begitu Rahmatan lil'alamin Rasulullah Dengan perang yang diikuti Oleh Rasulullah Itu tidak bertabrakan Yang ingin saya sampaikan Begini Tidak tepat Kalau kita ingin menampilkan Rahmatan lil'alamin Tapi kemudian Kita menihilkan Jangan pelajari perang Kenapa? Islam itu Rahmatan lil'alamin Mudah-mudahan Faham maksudnya Jadi Islam Rahmatan lil'alamin Tapi di saat yang sama Rasulullah juga pernah Jadi komandan perang Oh berarti Kalau Allah yang bilang Rahmatan lil'alamin Dan Rasulullah juga Pernah jadi komandan Tidak bertentangan Antara rahmatan lil'alamin Dengan Rasulullah Jadi perang Justru dengan Mempelajari perangnya Nabi Kita jadi tahu Rahmatan lil'alamin Nabi Karena dalam Islam Ada akhlak Perang Apa saja akhlak perang Rasanya sudah pernah kita bahas Jangan bunuh anak kecil Jangan bunuh perempuan Jangan bunuh orang tua Jangan bunuh yang sedang ibadah Jangan menghancurkan bangunan Jangan bunuh hewan Jangan tebang pohon Jangan bakar kebun Kalau sudah menyerah Biarkan Kalau minta damai Kasih damai Dan seterusnya Alakul lihar Jadi itu nanaun Bahas perang Perang Yarmuk InsyaAllah Malam ini kita akan membahas Perang Perang Yarmuk Khalid bin Walid Tadi kita lupa Sedang bahas Khalid bin Walid Di zaman Rasulullah Selalu dipakai Khalid bin Walid Meninggal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hari apa Rasulullah meninggal? Senin Hari apa Rasulullah lahir? Hari apa Rasulullah Diangkat jadi Nabi? Pertanyaannya Kita cinta gak ke hari Senin? Tuntan Jawab yang jujur Lebih suka hari Senin Atau hari Minggu? Hari Ahad? Tunggah bohong Hari Ahad atau hari Senin? Senin Munlibur Senin Alakul lihar Meninggal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Naik Abu Bakar As-Siddiq Dan Abu Bakar Di zaman Abu Bakar Banyak Gerakan Murtad Di antara yang dikirim oleh Abu Bakar Menjadi komandan Khalid bin Walid Ada 11 pasukan Dikirim oleh Abu Bakar Di antaranya Pasukan Khalid bin Walid Selesai Masalah Orang-orang Murtad Di Jazirah Arab Abu Bakar Mengirim Khalid bin Walid Ke Irak Dengan sahabat Tabi'in Musanna bin Harithah Dikirim ke Daerah Irak Irak itu Persia dulu Sementara yang dikirim ke Syam Abu Bakar Mengirim ke Syam Empat pasukan Ini sebagai Muqaddimah Sebelum perang Yarmuk Yarmuk Di mana Di mana Di Tuhan Cibarum Supaya Yarmuk Itu adanya Di Syam Syam Khalid Dikirim ke Irak Yarmuk Adanya di Syam Jarak Antara Irak Dengan Syam Itu kurang lebih Untuk Pada zamannya Butuh Waktu Sekitar Satu Bulan Perjalanan Yang normal Butuh Waktu Sekitar Satu Bulan Kalau lewat Jalan yang Jalan yang Subur Abu Bakar Mengirim Khalid Ke Irak Dikirim ke Irak Untuk Penaklukan di Persia Ubullah Nidar Dan seterusnya Perang-perang Khalid bin Walid Di sana Kita skip Perang-perang ini Dan Ke Syam Khalid bin Walid Mengirim Lima 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 Pasukan Dengan Lima Komandan Satu Ini kalau kita Melihat Nama-namanya Unik Kenapa Unik Karena Nama-nama ini Kita Nggak Bayangkan Dulunya Seperti Apa Sekarang Seperti Apa Satu Yazid Bin Abu Sufyan Yazid Anaknya Abu Sufyan Siapa Abu Sufyan Sahabat Tapi dulu Abu Sufyan Itu Min alad Di a'dai Rasul Di antara Musuh Bebuyutannya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bertahun-tahun Jadi musuh Nabi Sejak di Mecca Sampai Hijrah Yang mimpin Perang Uhud Abu Sufyan Yang mimpin Perang Kondak Abu Sufyan Abu Sufyan Tapi yang namanya Hidayah Ya Allah yang tahu Bahkan Tukang Sihirnya Fir'aun Saja Bisa insaf Cocok Jadi judul Non Film Insafnya Tukang sihir Tukang sihir Fir'aun Saja Bisa insaf Bahkan Insafnya Di tengah Pertarungan Ya Di tengah Pertarungan Lihat nanti Dalam surat Ashwara Surat 26 Ayat 40-an lah Pokoknya Saat Bertarung Fir'aun Manggil Tukang sihir Kata Tukang sihir Fir'aun Kalau kami Menang Lawan Musa Wani Piro Kami dapat Bayaran Berapa Kami bakal Dapat Balasan Kami dapat Bayaran Kata Fir'aun Ya Bahkan Kalian Bukan hanya Dapat Harta Kalian Jadi Orang-orang Yang dekat Dengan Saya Mulai Adu Ilmu Adu Sihir Dilempar Tongkatnya Bi'izzati Fir'aun Dengan Kekuasaan Dengan Kemuliaan Fir'aun Kata Tukang sihir Nabi Musa Ngelempar Tongkatak Dimakan Semua Tipuan-tipuan Tadi Ditelan oleh Ularnya Nabi Musa Apa yang terjadi Tiba-tiba Tukang sihir Semuanya Itu sujud Di depan Fir'aun Di depan Penonton Di depan Nabi Musa Di depan Publik Kira-kira Bagaimana Kalau Kita membayangkan Reaksi Fir'aun Fir'aun Itu pasukan Saya Zaman Sekarang Nauan Atunya Disebut Pasukan Pasukannya Fir'aun Tiba-tiba Di depan Fir'aun Mereka Malah Sujud Dan setelah Sujud Kata mereka Kita beriman Kepada Tuhan Semesta Alam Kita beriman Kepada Tuhannya Musa Dan Harun Kalau Kata orang Sunda Fir'aun Itu Seperti Kotoran Fir'aun Yang Membanggakan Pasukannya Tiba-tiba Pasukannya Berbalik Arah Malah Mendukung Musa Dan Menyerang Fir'aun Kata Fir'aun Kalian Beriman Sebelum Saya Izinkan Kata Fir'aun Saya akan potong Tangan kalian Dan kaki kalian Dengan silang Tangan kanan Dengan kaki kiri Atau tangan kiri Dengan kaki kanan Dan saya akan salib Kalian di Pohon korma Dan kalian akan tahu Siapa yang siksanya Lebih pedih Tuhannya Musa Tolong bayangkan Kalau kita jadi Tukang sihirnya Fir'aun Saat itu Yang insaf Puntan Baru Tobat Berapa Tahun Bukan tahun Baru Tobat Berapa Minggu Bukan Minggu Baru Beberapa Jam Bukan Jam Baru Beberapa Menit Sudah Diancam Kata Fir'aun Pakai sihir Tama Fir'aun Orang Sunda Gitu Lah Bukan Firaun Juga bukan Orang Arab Tapi kan Diabadikannya Oleh Allah Dengan Bahasa Arab Jadi Tentang Diterjemahkan Bahasa Sunda Apa Kata Tukang Sihirnya Hukum Hukum Kalau Engkau Menghukum Itu hanya Hukuman Dunia Saja Kita Pengen Diampuni Oleh Allah Kalau Tangan Saya Putus Mudah Mudahan Dosa Saya Diampuni Kalau Pakai Saya Putus Mudah Mudahan Dosa Saya Diampuni Baru Berapa Tahun Tobatnya Bukan Tahun Bukan Bulan Bukan Minggu Bukan Hari Baru Beberapa Saat Pantas Kalau Rasulullah Mengatakan Orang Yang Bisa Merasakan Lezatnya Iman Itu Tiga Satu Yang Mencintai Allah Dan Rasulnya Lebih Dari Segala-galanya Dua Yang Mencintai Seseorang Hanya Karena Allah Saja Mungkin Seperti Kisahnya Julaib Yang Ketiga Orang Yang Benci Kembali Kepada Kekufuran Sebenci Dia Dilemparkan Kedalam Api Nerakah Yang Ketiga Manisnya Iman Halawat Iman Nikmatnya Iman Diantaranya Seperti Tukang Sihir Firaun Tadi Balik Lagi Kekisah Khalid Bin Walid Dan Perang Yarmuk Empat Komandan Lima Komandan Satu Yazid Bin Abi Sufyan Abu Sufyan Yang Dulunya Memusuhi Akhirnya Masuk Islam Di Akhir Hayatnya Rasulullah Waktu Fathu Mekah Anaknya Masuk Islam Juga Jadi Jangan Pernah Menutup Pintu Hidayah Intinya Karena Setiap Orang Punya Masa Lalu Dan Punya Masa Depan Umar Yang Sekarang Ada Dulunya Adalah Orang Yang Mau Membunuh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dan Juga Jangan Pernah Merasa Aman Dengan Ending Hidup Mungkin Sekarang Tukang Ceramah Kemana Mana Akhir Hayatnya Wallahu Alhamdulillah Mudah Mudah Kita Diberikan Istiqumah Amin Yang Kedua Satu Yazid Bin Abi Sufyan Dikirim Oleh Abu Bakar Dengan Jumlah Pasukan 6.000 Orang Ke Damascus Suriah Syam Yang Kedua Shurah Bil Bin Hassanah 6.000 Orang Ke Jordan Urdun Yang Ketiga Amr Bin As Yang Masuk Islam Dengan Khalid Bin Walid Amr Bin As Yang Dikam Kita Sudah Pernah Cerita Amr Bin As Belum Tema Amr Belum Ya Atau Sudah Amr Bin As Dikenal Dengan Dahiyatul Si Cerdas Jenius Dari Arab Koleganya Banyak Linknya Banyak Raja Najasyi Itu Teman Main Amr Bin As Raja Habashah Raja Najasyi Teman Main Amr Bin As Pantas Orang Mushrik Mekah Itu Ngirim Amr Bin As Ke Raja Najasyi Untuk Mengembalikan Orang Orang Muslim Yang Kabur Ke Habashah Kenapa Amr Bin As Musailamah Al-Kadhab Itu Kenalannya Amr Bin As Musailamah Yang Ngaku Jadi Nabi Kenalannya Amr Bin As Ada Cerita Amr Bin As Itu Pergi Ke Musailamah Karena Temannya Musailamah Itu Ngaku Jadi Nabi Sebelum Nabi Meninggal Ngirim Surat Ke Rasulullah Dari Musailamah Utusan Allah Ke Muhammad Utusan Allah Musailamah Intinya Bumi Itu Dibagi Jadi Dua Engkau Bagian Timur Engkau Bagian Barat Saya Bagian Timur Dikirim Terima oleh Rasulullah Kadhab Julukan Al-Kadhab Memang dari Rasulullah Al-Kadhab Datang Amr Bin As Berkunjung Ke Musailamah Ngobrol Kata Musailamah Dari Mana Dari Mekah Ada Cerita Apa Nabi Mekah Kata Amr Bin As Muhammad Sudah Mendapatkan Wahyu Yang Terbaru Apa Wahyunya Amr Bin As Masih Mushrik Tapi Amr Bin As Hafal Wahyu Yang Diturunkan Ke Rasulullah Mushrik Hafal Quran Muslim InsyaAllah Hafal Quran InsyaAllah Hafal Quran Kata Musailamah Coba Bacakan Apa Yang Baru Saja Turun Ke Muhammad Wahyu Kata Amr Bin As Dibacakan Surat Al-Kawthar Kata Musailamah Oh Saya Juga Baru Saja Diturunkan Wahyu Kata Amr Bin As Coba Bacakan Artinya Apa Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Kepada Engkau Buah Apel Maka Solatlah Dan Istirahatlah Dan Tinggalkanlah Olehmu Jalan Jalan Amr Bin As Cerdas Tapi Dikasih Suguhan Obrolan Yang Seperti Ini Tidak Terima Amr Bin As Kata Amr Bin As Musailamah Anta Ta'rif Anni A'rif Annaka Ketha Musyrik Musailamah Engkau Tahu Kalau Saya Tahu Kalau Engkau Itu Bohong Gustah Itu Sasak Amr Bin As Yang Dulunya Banyak Memusuhi Rasulullah Dulunya Banyak Menjelek Jelekan Rasulullah Sallallahu Alihi Sallam Di zaman Abu Bakar Menjadi komandan 7000 prajurit Di Palestine Nama yang terakhir Abu Ubaidah Yang berikutnya Yang keempat Yazid Shurahbil Amr Abu Ubaidah Siapa Abu Ubaidah Ada Abu Ubaidah Sepupunya Nabi Abu Ubaidah Bin Harith Bin Abdul Muttalib Ada Abu Ubaidah Ibnil Cerrah Kalau Abu Ubaidah Ibnil Harith Itu wafat Di perang Uhud Maaf Perang Perang Badar Yang perang Tanding Ali Hamzah Dengan Abu Ubaidah Abu Ubaidah Bukan Abu Ubaidah Ibnil Jarrah Tapi Abu Ubaidah Ibnil Harith Tiga-tiganya Saudara Nabi Sepupu Paman Dan sepupu Nabi Abu Ubaidah Ibnil Jarrah Sepuluh Sahabat Yang dijamin Masuk syurga Kemudian Yang terakhir Ini yang dahsyat Ikrimah Bin Abu Jah Ikrimah Ikrimah Anaknya Abu Jahal Jadi komandan Di zaman Abu Bakar As-Siddiq Masuk Islam Masuk Islam Bapaknya Fir'aun Fir'aun Abu Jahal itu Fir'aun umat ini Kata Rasulullah Fir'aun Pasukan ini Jumlahnya 26.000 Masing-sing 6.000 6.000 7.000 5.000 9.000 Dan seterusnya 2.000 Belum Silamah Alhamdulillah Di Syam Mereka menghadapi Romawi Syam ada Romawi Di Irak ada Persia Tapi Abu Bakar melihat Ternyata 5 pasukan Yang dipimpin oleh 5 komandan ini Belum menghasilkan Hasil yang Yang diharapkan Gak maksimal hasilnya Siapa solusinya Solusinya Pedang Allah Pasti Solusinya Pedang Allah Abu Bakar kemudian Nulis surat ke Khalid bin Walid Dari Abdullah bin Abi Kuhafa Kepada Khalid bin Walid Kalau engkau menerima surat ini Di Irak Maka segera Engkau berangkat dari Irak Menuju ke Syam Karena saudara-saudaramu Di Syam Itu dalam kondisi yang Mengkhawatirkan Segera menghadap ke Syam Dan kalau engkau Sudah selesai di Syam Segera kembali ke Irak untuk melanjutkan Tugasmu di sana Kalimat terakhirnya Ini yang luar biasa Dari Abu Bakar Dan jangan engkau merasa Jangan masuk ke dalam hatimu Ujub Ujub Merasa bangga Oh orang lupa Engkau pakai Naku Abu Bakar Dan jangan engkau merasa bangga Ujub Saya yang paling hebat Saya yang paling kepakai Saya yang paling berguna Saya yang paling pintar Saya yang paling jagoan Saya yang paling saya Saya Maka engkau akan kalah Dan engkau akan dihinakan Engkau akan terhina Abu Bakar Ngirim surat Diterima oleh Khalid Kata Khalid Kemusanna bin Harithah Kita bagi jadi dua pasukannya Di Irak saat itu Ada 20 ribu pasukan Kata Khalid bin Walid Musanna Kita bagi jadi dua Di situ ada sedikit tarik ulur Antara Musanna Dengan Khalid bin Walid Si Fulan jadi anggota saya Kata Musanna Engkau si Fulan jadi anggota saya Di antara mereka ada satu orang Yang rebutannya itu Makin rame Makin hangat Antara Khalid dengan Musanna Ini buat saya Engkau ini buat saya Si Fulan buat saya Orang yang kapasitasnya Kata Rasulullah Jarang mungkin kita mendengar Sahabat ini Jarang mendengar nama ini Tapi dahsyat Pernah dalam satu kesempatan Ada sahabat yang minta Dikirim bantuan Khalid Khalid Kalau saya gak salah Khalid bin Walid Di zaman Abu Bakar Sebelum penaklukan ini Sebelum penaklukan Yerhuk Khalid bin Walid Ngirim surat Tolong kirim bantuan Kami membutuhkan Bantuan tentara Tentara cadangan Diterima suratnya Oleh Abu Bakar Dikirimin cuma satu orang Siapa dia? Kau Kau bin Harithah Kata Abu Bakar Kata Khalid Saya minta bantuan Tapi kok dikirimnya Cuma seorang Kok-kok ngasih surat Ini dari Abu Bakar Kata Abu Bakar Tidak akan kalah Pasukan yang disitu Terdapat kok-kok Karena kok-kok Satu orang Tapi berkualitas Seperti seribu orang Satu suaranya Sama seperti seribu orang Namanya mungkin Antik di telinga kita Tapi dahsyat Dan ini jadi tangan kanannya Khalid bin Walid Kemana-mana pokoknya Harus ada kok-kok Solmetnya Khalid bin Walid Disitu rebutan Kata Musana Kok-kok jangan saya Alim jangan saya Kok-kok Rebutan sampai kata Khalid bin Walid Tidak Pokoknya kok-kok untuk saya Kalau tidak Ini tidak akan berhasil Perjalanan kita Singkat cerita Musana kemudian menyerah Diberikan kok-kok bin Ammar Ke Khalid bin Walid Suratnya Isi suratnya minta Segera ke Syam Bergabung dengan pasukan-pasukan Yang sudah ada di Syam Dalam waktu yang singkat Secepat-cepatnya Mereka dalam kondisi Mengkhawatirkan Kalau tidak segera dibantu Khawatir kalah Dan seterusnya Karena Rumawi Rum Pasukannya sangat banyak Khalid bin Walid Kumpulkan pasukan 10 ribu pasukan Khalid bin Walid Disiapkan Kata Khalid bin Walid Kita akan pergi ke Syam Tapi Abu Bakar Minta kita segera Datang ke Syam Hanya perjalanan Butuh waktu Satu bulan Butuh waktu Satu bulan Sementara disana Saudara kita sedang Membutuhkan Kata komandan-komandannya Terus apa saran Wahai Khalid Kata Khalid bin Walid Khalid bin Walid Akhirnya mencari Seorang guide Ketemulah Namanya Rafi' bin Umairah Rafi' bin Umairah Kata Rafi' Khalid Saya pernah Dari Irak Ke Syam Lewat jalan Padang Pasir Itu hanya sekitar 15 hari sampai Tapi Tidak ada air Selama 5 hari Masih ada Perjalanan lewat Padang Pasir Memang setengah Lebih cepat 2 kali lipat Tapi tidak ada air Ada air Itu pun setelah 5 hari perjalanan Dan saya sudah pernah Melakukan perjalanan itu 30 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu Dengan ayah saya Dukain 30 tahun yang lalu Ayah jalan Kata Khalid bin Walid Kamu pernah? Pernah Kata Khalid bin Walid Kita lewat jalan sana Kata Rafi' bin Umairah Tapi saya tidak mengambil resiko Kata Khalid bin Walid Memang mustahil lewat jalan situ Kata Rafi' Tidak Mustahil Cuma Perjalanannya susah Kata Khalid bin Walid Selama tidak mustahil Kita lakukan Dan Khalid bin Walid Kemudian mengutip Satu hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Khalid? Ini hadis lengkapnya Itu tentang Majlis ilmu Majtama'a Qaumun Fi bayitin Min buyutillah Dan seterusnya Mungkin sering kita mendengar Hadis ini Tidaklah satu kaum Berkumpul di rumah Allah Membaca ayat Allah Kemudian Yatada rasun Saring mempelajari Illa nazalat alih Dan seterusnya Baca hadis sebelumnya Atau lengkap hadisnya Dari awal Hadisnya bunyi Man nafasa'an mu'minin Kurbatan Nafasallahu anhu Kurabahu yawmal qiyamah Barang siapa yang mengangkat Kesulitan orang mu'min Maka Allah akan mengangkat Kesulitannya di hari kiamat Awal hadisnya Man satara'an mu'minin Satarahullahu yawmal qiyamah Barang siapa yang menutup Aib seorang mu'min Maka Allah akan menutup Aibnya di hari kiamat Sampai di tengah hadisnya Begini Allahu Fi'awnil abdi Madamal abdu Fi'awni akhihi Allah akan berada Untuk menolong seorang hamba Kalau seorang hamba Dia sedang dalam menolong Saudaranya Allahu fi'awnil abdi Allah akan menolong seorang hamba Madamal abdu fi'awni akhihi Selama hamba itu Masih menolong Saudaranya Kata Khalid bin Walid Kita pergi ke Syam Untuk menolong saudara kita Maka pasti Allah akan menolong kita Yang menjanjikan bukan Khalid Tapi yang menjanjikan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tolong bayangkan Kalau kita jadi pasukannya Khalid Mana yang akan kita percaya Mata atau telinga Kata mata Tapi dah padang pasir Tapi kata Rasulullah Bakali tolong sama Allah Tapi dah gersang Tapi dah bakali tolong Tapi dah haus Tapi dah bakali tolong Mana yang bakali percaya Mata atau telinga Indra atau wahyu Bukan Pak Wahyu Panca Indra atau wahyu Wahyu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau seandainya Pasukan kaum muslimin Kita semua saya Termasuk diantaranya Sudah seperti pasukan Khalid bin Walid Yang sepakat Allah akan menolong kita Bismillah Berangkat Pasti bakal terwujud Kisah-kisah seperti ini Akan banyak terulang Sering terulang Dan saya kira akan terulang Dalam keseharian kita Kata wahyu begini Tapi dah kata perasaan Masih gak gitu Misal Kata Allah Wala taqrabu zina Jangan dekati zina Jangan dekati zina Kata perasaan Tapi dah masih Ikut wahyu atau ikut perasaan Kembali kita lanjutkan Kisah Perang Yarmuk Dan kepahlawanan Khalid bin Walid Abah Sulaiman Abu Bakar As-Siddiq Di Usianya terakhir Sebelum beliau Mengirim surat Ke Khalid bin Walid Untuk berangkat dari Irak Menuju ke Syam Beliau Mengucapkan Satu kalimat Yang luar biasa Tentang sosok Khalid bin Walid Kata Abu Bakar As-Siddiq Laun siyan Narrum Wasawisa Syaitan Bi Khalid Ibn Walid Saya akan buat Bangsa Romawi Lupa dengan Bisikan Syaitan Dengan sosok Khalid bin Walid Laun siyan Narrum Wasawisa Syaitan Bi Khalid Ibn Walid Seolah Kalau Khalid itu Sudah ada Di Syam Orang Romawi Mereka sudah tidak lagi Bisa dibisiki oleh Syaitan Itu Sosok Khalid Ditakuti oleh Satu Imperium Romawi Syaitan Tidak akan bisa Membisiki orang Romawi Kalau disitu ada Ada Khalid Ya Kalau kita Sekelas Khalid Mungkin masih Wallah alam Minimal Serumah Kita Kalau kita hadir Syaitan itu Tidak berani Membisiki orang-orang Yang ada di sekitar kita Jangan sampai Sebaliknya Kalau kita ada Oh syaitan senang Iya Iya Kalau kita hadir Oh semangat Ngomongin batur Dan seterusnya Itu berarti Kita Bukan membuat Syaitan lupa Malah Syaitan jadi Semangat Pintu syaitan Si Fulan Misalnya La unsian Narrum Wasawisa Syaitan Bikhalid Ibn Walid Di antara Ciri orang Soleh Kalau melihat Wajahnya saja Itu bikin kita Ingat Allah Lupa dengan Syaitan Melihat wajahnya Langsung Oh ingat syurga Ingat akhirat Bukan Hutang Halakul Lihat La unsian Narrum Wasawisa Syaitan Bikhalid Ibn Walid Saya akan Buat orang Romawi Lupa dengan Bisikan Syaitan Dengan sosok Khalid Bin Walid Kirim Surat Berangkat Ke Syam Sampai Kemudian Dibagi Dua Kata Khalid Siapa Yang Pernah Jalan Dari Irak Ke Syam Dengan Jalan Yang Tercepat Kata Rafa Bin Omairah Saya Pernah Tapi 30 Tahun Yang Lalu Kata Khalid Kita Lewat Jalan Situ Kata Rafi Bin Omairah Lima Hari Perjalanan Kita Tidak Akan Pernah Menemukan Air Kata Khalid Walid Mustahil Kita Berjalan Tidak Mustahil Karena Dulu Saya Pernah Kalau Begitu Kita Lewat Sana Komandannya Banyak Yang Khawatir Kata Khalid Dengan Hadis Tadi Allahu Fi Awni Abdi Madama Abdu Fi Awni Akhi Jadi Turunnya Bantuan Dari Vertikal Horizontal Ingin Dimudahkan Ingin Dimudahkan Oleh Allah Mudahkan Orang Lain Ingin Dilapangkan Oleh Allah Lapangkan Orang Lain Ingin Disayang Oleh Allah Sayang Orang Lain Ingin Ditutup Aib Orang Lain Ingin Dimaafkan Oleh Allah Maafkan Orang Lain Allahumma Inna Ka'fuhun Tuhib Bula Afwa Fa'fu Anna Maafkan Tapi Orang Lain Dulu Ingin Dilapangkan Hartanya Lapangkan Harta Orang Lain Terlebih Dahulu Ingin Dimaafkan Ingin Diampuni Oleh Allah Ampuni Kesalahan Orang Lain Terlebih Dahulu Ingin Diberikan Rumah Di Syurga Oleh Allah Bangun Rumah Allah Di Bumi Dulu Man Bana Lillahi Baitan Man Bana Lillahi Masjidan Bana Allah Baitan Fil Jannah Siapa Yang Membangun Rumah Allah Maka Allah Tapi Ya Namanya Iman Pasti Ada Ujian Mana Yang Dipercaya Hadis Nabi Atau Kondisi Kondisinya Begini Tapi Kata Hadis Nabi Begini Percaya Mana Contoh 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 Kata Allah Wa Ankihul Ayama Minkum Wa Ankihul Ayama Minkum Was Salihina Min Ibadikum Wa Ima'ikum Iyakunu Fukro Ayuhni Him Allah Min Fadli Surat An-Nur Kata Allah Dan Nikahkanlah Orang-orang Yang Bujangan Di antara Kalian Laki-laki Ataupun Perempuan Iyakunu Fukro Kalau Mereka Fakir Yuhni Him Allah Allah Akan Memberikan Kecukupan Puntan Percaya Dengan Ayat Atau Percaya Dengan Kondisi Pada Es Kondisinya Tapi Kan Begitu Tapi Kata Allah Iyakunu Fukro Yughni Him Allah Tapi Kondisinya Kiyah Tapi Kata Allah Akan Dicukupan Tapi Kondisinya Siga Kiyah Iman 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 Pasti Ada Ujian Iman Pasti Ada Ujian Sodakoh Misalkan Kata Rasulullah Mana Kosot Sodakotun Min Malin Sodakoh Nggak akan Mengurangi Harta Kita Kita Ngeluarin Dari Dompet Seberapa Misalnya 2.000 2.000 Ya Allah Surga Firdaus Ya Allah Tenanawan Dan Malaikat Gemes Cawo 2.000 Surga Firdaus Tapi Tenanawan Mungkin Di dompetnya Cuma Ada 3.000 Jadi 2.000 Tapi Tenanawan Nggak haram Maksudnya Nggak haram Cuma Gergetan Alakulihar Apa Kata Rasulullah Sedekah Tidak Akan Mengurangi Harta Tapi Kalau Kata Mata Berkurang Tadinya Ada 5.000 Sekarang Jadi 3.000 Berkurang Tapi Kata Rasulullah Nggak akan Berkurang Percaya Mata Atau Percaya Telinga Oh Nya Dimasjid Keneh Percaya Rasul InsyaAllah Mudah-mudahan Keluar Masjid Oke Amin InsyaAllah Siga Gitu Mudah-mudahan Mudah-mudahan Alakulihar Allahu Fi Awnil Abdi Madamal Abdu Fi Awni Akhi Kisah Seperti Ini Banyak Terulang Misal Saat Hijrahnya Ali Bin Abi Talib Dan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Juga Terulang Seperti Itu Kata Rasulullah Ali Tolong Tidur Di kasur Saya Nggak akan Terjadi Apa-apa Siap Rasulullah Rasulullah Singkat Cerita Keluar Rumah Rasulullah Dikepung 10 Pemuda Dengan Senjata Yang Tajam Semua Kalau Kita Di posisi Ali Mungkin Ya Tegang Komaha Gitu Kata Nabi Nabi Nggak akan Ada Apa-apa Tapi Itu Pedang Tapi Kata Nabi Tapi Pedang Tapi Nggak ada Apa-apa Aman Kata Rasulullah Tapi Sudah Pedang Susah Ali Bin Abi Talib Pernah Ditanya Gimana Perasaannya Waktu Tidur Di rumah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kata Beliau Saya Nggak Pernah Tidur Senyaman Di Kamarnya Rasulullah Ditidur Tempat Tidurnya Rasulullah Kenapa Bukan Karena Itu Rumah Calon Mertua Bukan Lain Cerita Calon Mertua Nanti Setelah Perang Badar Baru Nikah Dengan Siti Fatimah Tapi Kata Ali Bin Abi Talib Karena Saya Yakin Apa Yang Diucapkan Oleh Rasulullah Itu Lebih Saya Percaya Daripada Apa Yang Saya Lihat Dengan Mata Ceramah Gampang Membaca Hadis Gampang Aplikasinya Yang Butuh Perjuangan Iman Yakin Yakin Bismillah Bismillah Disitulah Iman Letaknya Di hati Bolak Balik Natanya Luar Biasa Makanya Kita Minta Ya Allah Kuatkan Ya Allah Karena Setan Narika Di Balik Nah Ahmad Bin Hambal Pernah Ditanya Tentang Hati Kata Beliau Hati Itu Katanya Seperti Bola Setengahnya Putih Setengahnya Hitam Dilempar Ke sungai Kadang Hitamnya Di atas Putihnya Di atas Terus Begitu Seperti Hati Setengahnya Fa'alhamah Fujuroha Watakwaha Setengahnya Fujur Setengahnya Takwa Dilempar Ke sungai Kehidupan Kadang bodas Kadang hidung Kadang takwa Kadang fujur Begitu Terus Kita minta Thabit Ya Allah Thabit Qalbi Ala dinik Allahu Fi'aunil Abdi Madamal Abdu Fi'aun Akhi Oke berangkat Siap 10 ribu Berangkat Berangkat Kalau sendirian Gak apa-apa Ini Masalahnya Tanggung jawab 10 ribu Nyawa Di tangan Khalid Bin Walid Berangkat Berangkat Bismillah Tapi Iman Juga dengan Usaha Apa usahanya Khalid Bin Walid Ini Luar biasa Dahsyat Perjalanan 15 hari Padang pasir Dan Sumber mata air 5 hari 5 hari baru ada Itu pun Kalau masih ketemu 5 hari Kata Khalid Bin Walid Ontah-ontah Dibuat lapar dulu Dibuat lapar Setelah dibuat lapar Ontah-ontanya Kemudian dikasih makanan Makanannya yang agak kasar Daun-daun yang agak kasar Supaya makin haus Setelah makin haus Baru dikasih air minum Ini sebelum perjalanan Jadi minumnya Apa Kalau segut Makanan apa Nah Nyakitulah Kurupuk Gorengan Dan seterusnya LGBT Semuanya disuguhkan Keontanya Setelah itu Kemudian ontanya Minum 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 Sampai punuknya penuh Beberapa Ontah-ontah Yang disiapkan Untuk dimakan Dalam perjalanan Itu Dibuat Supaya mereka Minum yang banyak Jadi dipunuknya Banyak air Dan mereka Setelah itu Kemudian mulutnya ditutup Berangkat Berangkat Dengan persiapan air Yang seadanya Berangkat mereka Satu hari Masih aman Dua hari Masih aman Tiga hari Sudah mulai Kelihatan capek Dan ontanya juga Sudah mulai Ada yang kehausan Ontah-ontah tadi Kemudian disembelih Airnya Air yang ada Dipunuknya Dikasih ke Keontah yang lain Keontah yang lain Untuk minum lagi Bukan untuk orang Tapi untuk Untuk ontah lagi Jadi untuk ontah lagi Gak pernah strategi ini Dipakai oleh Orang lain Kecuali Khalid bin Walid Mulai oleh Khalid bin Walid Ontahnya disembelih Kemudian daging ontahnya Dimakan Sisa airnya yang masih ada Dipunuknya Kemudian dikasih Keontah-ontahnya Karena gak ada sumber air lagi Kecuali yang ada disana Sementara nasib orang-orang Prajuritnya Khalid bin Walid Itu mereka gak bisa minum Makan bisa Minum gak bisa Mereka jalan Kata Khalid begini Ini hari keempat Kata Khalid Di hari keempat itu Alaykum an Alaykum bisomt Kalian semuanya harus diam Jangan banyak ngomong Jangan banyak bicara Jangan banyak bergerak Jangan banyak beraktifitas Yang akan Nyendot energi Sebisa mungkin Energinya dihemat-hemat Diam semuanya Kecuali satu Kalau kalian Mengucapkan sesuatu Ucapkan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Dari mana Khalid Mengambil Zikir ini Dari mana Khalid Beristidlal Berdalil Dengan kalimat ini Dari mana Khalid Beliau mengajarkan Para sahabat dan tabi'in Saat itu Dari surat Dari ayat Al-Quran Hasbunallah Wa ni'mal wakil Fangkalabu Bi ni'matin Minallah Dalam surat Ali Imran Ayat 174 174 173 Al-Wadzina Qala lahum Al-Nas Inna Al-Nas Qad Jam'u Lakum Fakhshawhum Fazadahum Iymana Wa Qaloo Hasbunallah Wa Qaloo Hasbunallah Wa ni'mal wakil Fangkalabu Bi ni'matin Minallah Wa Fadlin Lam Yamsashum Su'u Wattaba'u Ridwan Allah Wallahu Thu Fadlin Azim Ali Imran 173 Ada orang-orang Yang mengatakan Kepada para sahabat Eh para sahabat Kalian harus takut Tuh orang-orang Mushrik Mereka sudah siap-siap Kalian harus takut Ke mereka Khawatirkan mereka Yang terjadi Orang beriman Malah semakin Nambah imannya Fazadahum Imanah Di saat mereka Menghadapi rasa takut Mereka mengucap Kalimat Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ayat ini turun Memang di zaman Rasulullah Tapi Khalid memahami Kita juga dalam Kondisi yang sama Ada ketakutan Kita menghadapi Kematian Memang bukan Menghadapi musuh Tapi padang pasir Dan tanggung jawabnya 10.000 nyawa Di belakang Kata Khalid Ucapkan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Jangan banyak bicara Jangan banyak bergerak Kurangi aktivitas Kurangi energi Hasbunallah Wa ni'mal wakil Di ayat 174 Yang tadinya Mereka takut Berubah Mereka mendapatkan Kenikmatan dari Allah Wa fadlin Dan keutamaan Lam yamsas humsu Seolah mereka Tidak mendapatkan Keburukan sedikitpun Dan mereka Mengikuti Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya jadi bingung Khalid bin Walid itu Jago perang Atau ahli Quran Atau ahli ibadah Atau ahli zikir Atau da'i Atau na'un Karena beliau komandan Tapi di saat yang sama Juga nyuruh Ayo zikir semuanya Zikir Hasbunallah Wa ni'mal wakil Dalilnya apa? Ini dalilnya Hasbunallah Wa ni'mal Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal Khalid semua Ia komandan perang juga Ia da'i juga Ia ahli Quran juga Meskipun Khalid itu Tidak seperti sahabat yang lain Yang memberi fatwa banyak Tapi setidaknya Khalid itu Kalau sudah hafal Beberapa ayat Al-Quran Mengaplikasikannya Mengaplikasikannya itu Dahsyat luar Pas Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Hari keempat Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Hasbunallah Wa ni'mal wakil Selama satu hari Hari kelima Dipanggil Rafiq bin Umairah Rafiq sini Kita sudah lima hari Perjalanan Mana sumber mata air Kata Rafiq Khalid Saya lewat sini Tiga puluh tahun yang lalu Tiga puluh tahun yang lalu Tolong bayangkan Kalau kita Jadi prajuritnya Khalid saat itu Kemarin Kata Khalid Allah Akan menolong kita Selama kita Menolong saudara kita Sekarang sudah lima hari Masih belum ketemu air Kira-kira Bakal Ngebalikin Kata Khalid Anak Tuhu Khalid Cuna Cuna bakal ditolong Kuala Npika ayu Nacan Kena ayu Wai Cahit Kumaha Iu teh Buah hadisnya Doib Meren Dan seterusnya Karena hadis Hadisnya sahih Riwayat muslim Alakulihal Kata Rafiq Tiga puluh tahun yang lalu Saya lewat sini Yang saya ingat Kata Rafiq Yang saya ingat Sumber mata airnya itu Ada diantara Dua pohon korma Tapi tiga puluh tahun yang lalu Pohon korma Kata Khalid Kesepuluh ribu prajurit Cari pohon korma Di padang pasir Cari pohon korma Mungkin yang sudah pernah Ketimur Tengah Bisa kebayang lah ya Seperti apa padang pasir Kalau kita gampang Melihat Oh Itu ada Gunung disana Oh Itu ada pohon disana Eh ini padang pasir Rata Padang pasir Gak ada apa-apa Bingung Utara mana Selatan Marah timur Mana Kecuali kalau ada matahari Arah ke mana Oh kali itu ke barat Tapi untuk mencari Pohon korma Belah mana Bingung Susah Belum ada GPS Kalau GPS Kalau GPS zaman dulu Sama GPS sih memang Naun GPS Nah tapi Gunakan penduduk sekitar GPS Belum ada SMS Dan seterusnya SMS dulu ada sih Susul Maka suku Alaku lihat Sampai akhirnya Seluruh prajurit Sepuluh ribu prajurit Itu nyebar Setelah Karena kata Rafiq bin Umayy Pohon nama setelah lima hari Dicari setelah lima hari Sampai akhirnya ada pasukan yang menemukan Disini 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 Semua datang ke sana Ternyata sumber ayunnya masih Masih ada Tolong bayangkan Kira-kira mentalitas prajurit Dan keyakinan prajurit Ke Khalid bin Walid Seperti apa Kata mereka Sodaka Rasulullah Sodaka Rasulullah Rasulullah benar Allahu fi'awnil abdi Madamal abdu fi'awni Akhi Allah pasti bakal nolong Selama orang masih nolong Masih nolong saudaranya Akhirnya dari sumber mata air itu Mereka berbekal Semuanya disiapkan lagi Berangkatlah mereka Sampai mereka ke Syam Dalam waktu yang tidak disangka-sangka Lima belas hari Padahal orang Syam sudah Ya sebulan lah Sebulan Sebulan Ternyata sampai dalam waktu Lebih cepat Sampai Tadi siapa saja Yazid bin Abi Sufyan Shurahbil bin Hassanah Amr bin As Kemudian Ekrimah bin Abi Jahal Yang terakhir Abu Ubaidah Siapa yang paling senior Abu Ubaidah Abu Ubaidah itu termasuk Sahabat yang pertama Masuk Islam Khalid bin Walid Masuk Islamnya Tahun ke-6 Hijriyah Kita pernah cerita Setelah perjanjian Hudaibiyah Khalid baru masuk Islam Perjanjian Hudaibiyah itu Tahun 6 Hijriyah 6 Hijriyah itu Berarti 19 tahun Setelah diangkat Jadi Nabi Sementara Abu Ubaidah Senior Awal-awal Kata Abu Bakar Dalam suratnya tadi Segera pergi ke Syam Mereka sedang membutuhkan Wa inni u'ayinuka Kaidan alal Jais Dan saya menunjuk Engkau sebagai komandan Untuk seluruh tentara Berangkat Khalid Sampai ke Syam Ketemu dengan semua komandan Ketemu dengan Abu Ubaidah Abu Ubaidah Senior Khalid Junior Abu Ubaidah Angkatan 74 Khalid Angkatan 94 Gitulah Kalau bahasa kita Liting Salapan 4 Dengan Liting 74 Misalnya Jauh Bedanya 19 tahun Masuk Islam 19 tahunnya Pokoknya 70 Dengan angkatan 89 Kadang Diloncat Oleh 2 angkatan Saja Radar-radar Dia angkatannya Di bawah saya Sekarang dia jadi Komandan buat saya Radar-radar Ini 19 Apa kata Khalid bin Walid Abu Ubaidah Adab Khalid bin Walid Ke Abu Ubaidah Dan adab Abu Ubaidah Ke Khalid bin Walid Sahabat Rasulullah S.A.W Kata Khalid bin Walid Abu Ubaidah Demi Allah Kalau bukan karena Abu Bakar yang Nyuruh saya Jadi komandan Saya tidak berani Untuk jadi komandan Buat Anda Apa kata Abu Ubaidah Kata Abu Ubaidah Khalid Saya tahu Engkau lebih Lebih pandai Lebih pintar Dalam urusan perang Dari saya Engkau lebih pantas Untuk jadi komandan Daripada saya Yang satu Tawaddu Yang satu juga Tawaddu Dua-duanya Jadi Hingga Saya Jauh-jauh di Irak Saya disuruh Oleh Abu Bakar Al-Siddi Kesini Itu pasti Karena saya Paling dipercaya Nah 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 Itu dia Abu Ubaidah Misalnya Engkau 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 Lebih berkompeten Engkau Lebih Jago Engkau Lebih Lihai Dalam Berperang Singkat cerita Kumpul Lima komandan Tadi dengan Khalid Bin Walid Karena Khalid Yang ditunjuk oleh Abu Bakar Al-Siddiq Kata Khalid Bin Walid Izinkan Saya Untuk Mengubah Mengubah Ulang Strategi Kepengurusan Dan seterusnya Apa yang dilakukan Khalid Tadinya Pasukan itu Terpisah-pisah 6 ribu 6 ribu 7 ribu 5 ribu Dan seterusnya Kata Khalid Gabung semua pasukan Kita buat Sayap sebelah kanan Dipegang oleh Shurahbil Bin Hassanah Dan Amr bin As Sayap sebelah kiri Dipegang oleh Yazid Bin Yazid bin Abi Sufyan Di tengah-tengah Dipegang oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah Dan saya yang jadi Komandan utama Untuk kita semua Selesai sampai sini Engkau Kata Khalid bin Walid Ini persiapan Total Jumlah kaum muslimin Berapa Di Syam Tadi sudah ada 26 ribu Datang Khalid bin Walid 10 ribu Total 36 ribu Berapa jumlah Orang Romawi Kalau bukan Karena sudah Ditulis di Buku-buku Siroh Saya juga Gogodeg lah Kalau Basa Sunda Geleng-geleng kepala Kok bisa ya 36 ribu Melawan 240 ribu Barangkali Nanti ada yang bertanya Atau penasaran Ustaz Non referensi Satu Ibnul Athir Ibnul Athir Beliau bikin kitab Namanya Usudul Ghobah Fitam Yizi Sahabah Usud artinya Singa Jama' dari kata Asad Usudul Ghobah Singa Singa Hutan Fitam Yizi Sahabah Untuk mengenal Para sahabat Ditulis oleh Ibnul Athir Atau Al-Iso' Usudul Ghobah Ditulis oleh Ibnul Athir Al-Isabah Fitam Yizi Sahabah Ditulis oleh Ibnul Qayyim Atau Ibnul Hajar Al-Isabah Fitam Yizi Sahabah Dan ada yang Yang lebih kekinian General General Yang mempelajari Khalid bin Walid General Ini saya sarankan Puntan Saya gak tahu Terjemahan bahasa Indonesia nya Ini yang bahasa Arab nya General Orang Pakistan General General Pakistan Mempelajari Khalid bin Walid Akhirnya nulis buku Judul bukunya Saya catat Saya juga masih Membaca buku ini Karena Belum selesai Bukunya lumayan tebal Pakai bahasa Arab Al-Abqariyah Al-Askariyah Wasayfullahil Maslul General Akram Namanya Abqariyah Askariyah Kecerdasan Militer Wasayfullahil Maslul Dan Pedang Allah Yang Terhunus Khalid bin Walid Ditulis oleh General Akram Rasanya Kalau Khalid bin Walid Ditulis oleh General Itu lebih Lebih asyik Lebih asyik Karena Perpaduan Antara Ya Zaman dulu Dengan zaman sekarang Dipelajari ilmunya Kita bacanya juga Walaupun kita bukan Latar belakang militer Oh hebatnya Ternyata luar biasa Dahsyat Yang ketiga Ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad Abbas Mahmud Al-Aqad Orang Mesir Judul bukunya Abqariyah Khalid Kecerdasan Khalid Kalau bukan karena Ditulis di buku-buku Siroh Yang Mengutip Menulis Dua Tiga puluh Ribu Versus Dua ratus Empat puluh Ribu Kata Khalid bin Walid Kita gak bisa Misah-misah Begini Nama Ribu Kita gabungkan dulu Setelah digabungkan Kemudian Kanan Tengah Kiri Kata Khalid Setelah itu Kanan Tengah Kiri Di sebelah Kanan Sayap Kanan Dibagi Jadi Seribu-seribu Seribu 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 Di tengah Sebelah kiri Seribu 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 Sudah dibagi Jadi tiga Kemudian Dibagi Tiga puluh Nama Kan Tiga puluh Ribu Jadi Sebelah kanan Mungkin Tiga Nama Bagi tiga Seberapa Dua belas Dua belas Dua belas Dua belas Perkelompok Seribu 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 Apa istilahnya Kalau yang seperti ini Itu Agile Apa Itulah Pokok Nama Jadi Dibuat Sistem Sel Masing-masing Ada Seribu Dari Seribu Itu dibuat Lagi Kanan Kiri Depan Belakang Dari Seribu Masing-masing Diangkat Satu komandan Dan komandannya Harus sahabat Bukan tabiin Kalau misalkan Ada yang Pernah ikut Perang badar Itu yang diangkat Jadi komandan Di seribu Tadi Jadi ada Komandan Utama Ada komandan Sayap kanan Ada komandan Tengah Ada komandan Kiri Kemudian Setelah itu Seribu Komandan Seribu Komandan Bawahnya Seribu Seribu Total ada Tiga puluh Komandan Tadi Di masing-masing Kelompok Yang seribu Tadi Itu diangkat Lagi Seorang Penasehat Motivator Dan harus sahabat Kemudian Diangkat Lagi Oratornya Oratornya Abu Sufyan Kemudian Diangkat Lagi Miqdad Bin Amr Yang membacakan Surat Al-Anfal Yang jadi Pertanyaan Apa sih Strategi Khalid Bin Walid Sampai harus Dibuat Kecil-kecil Seperti tadi Kata Khalid Bin Walid Musuh kita Jumlahnya 240 ribu 240 ribu Itu pasti Mereka akan Menggunakan Strategi Pasukan berkuda Di depan Normal Biasanya Senjata berat Selalu duluan Senjata berat Maju di depan Nanti yang di belakang Baru Infantrinya Sama seperti dulu Juga begitu Pasukan kuda Pasti akan Di depan Dan di belakangnya Pasti akan Infantri Jalan kaki Kata Khalid Bin Walid Biasanya Kalau kumpulan 240 ribu Ini Dengan pasukan Kuda di depan Itu akan Menyesakan Jarak Pasukan berkudanya Akan jalan duluan Kemudian di tengah-tengahnya Itu pasti ada jarak Antara pasukan kuda Dengan Pejalan kaki Infantri Kata Khalid Bin Walid Jarak inilah Yang akan kita Usahakan Untuk terus Diperlebar Ini supaya Makin ke depan Ini supaya Makin ke belakang Dan kalau sudah Dipisah antara Pasukan Senjata berat Dengan senjata ringan Antara Cavalry dengan Infantri Kita singkirkan dulu Pasukan Cavalrynya Jadi dibuat Pasukan tadi Kecil-kecil Supaya bisa masuk Karena kalau 36 ribu Ngumpul semua Itu gak bisa masuk Ketengah-tengah Mudah-mudahan Kebayang Bisa masuk Ketengah-tengah Nanti yang satu Dorong ke depan Yang satu Dorong ke belakang Yang satu Di depan Jadi dari belakang Diserang Dari depan Diserang Pasukan Infantrinya juga Seperti itu Dan usahakan Ini makin lama Makin jauh Karena kalau Cavalry gak menjauh Dari infantri Khawatir nanti Cavalry mundur Melindungi Infantrinya Tad Dijauhkan Dijauhkan Usahakan mereka Gak dikepung Kenapa? Karena kalau mereka Dikepung Mereka akan melawan Balik Mirip seperti Balon Kalau misalkan Diikat Balonnya keras Kita pegang Tad Itu membel Balik dayi Tapi kalau misalkan Ada balon Kemudian diikat Dibuka Kita tekan Itu pasti cepat Keluarnya Dikepung Dari belakang Dikepung Dari depan Dikepung Dari kanan Ditekan Supaya mereka Menjauh Supaya mereka Keluar dari Medan pertempuran Supaya mereka Menjauh dari Pasukan Infantri Jangan Dikepung Seluruhnya Tapi dibiarkan Mereka Keluar Menjauh Ini setelah Dikepung Baru nanti Kita serang Pasukan Infantrinya Khalid bin Walid Sudah bikin Strategi Seperti tadi Abu Qariyah Askariyah Kalau kata Jenderal Akram Kecerdasan Militer Khalid bin Walid Sudah disiapkan Pasukan Sudah dibagi-bagi Strateginya Tiba-tiba Tiba-tiba Telepon Perang mau dimulai Ada surat Datang dari Madinah Diterima Diterima oleh Khalid bin Walid Utusan Datang Membawa surat Diterima oleh Khalid Karena komandan Dibuka suratnya Apa isi suratnya? Satu Ada tiga isinya Satu Inna lillahi Wa inna ilahi Raji'un Telah berpulang Ke Rahmatullah Abu Bakar As-Siddiq Dan Saya dipilih Oleh Abu Bakar As-Siddiq Untuk menjadi Pemimpin Kauh muslimin Saya menjadi Khalifah Saya menjadi Gak apa-apa ya Nyebut Khalifah Dan saya menjadi Khalifah Saya menjadi Amirul mu'minin Saya menjadi Pemimpin Kau mu'minin Satu Poin yang pertama Poin yang kedua Wa inni A'ziluka Ya Khalid Dengan dikirimnya Surat ini Maka saya putuskan Serahkan tongkat Komando Kepada siapa? Poin yang ketiga Wa inni Wa'ayyin Aba'ubaidah Ibni Cerrah Kaidan Alal Jaish Dan saya Mengangkat Abu Ubaidah Sebagai komandan Untuk seluruh Pasukan Serahkan tongkat Komando Dari tanganmu Ketangan Abu Ubaidah Sebentar lagi Mau perang Datang surat Dari Abu Bakar Khalid sudah Nyusun strategi Tolong bayangkan Kalau jadi Khalid Kira-kira Kira-kira apa yang bakal terjadi Mutung Punung Bisa Inkilabte Kudeta Mungkin Papaan ini Umar bin Khotob Umar bin Khotob Kan gak tau Kondisi di lapangan Sudahlah Tapi apa kata Khalid Nunggu sampai malam Selesai malam Dipanggil Abu Ubaidah Datang Abu Ubaidah Khalid bin Walid Kemudian memberikan Penghormatan Mirip seperti Prajurit Kekomandannya Tak Abu Ubaidah Bingung Nyamarin Gitulah Namun ayun Namah Hormat Kekomandan Abu Ubaidah Bingung Kok Khalid Ngasih salam Prajurit Kekomandan Bukannya Khalid yang Jadi komandan Kata Khalid Ada surat Silahkan dibaca Silahkan dibaca Khalid bukan Orang Sunda Ada surat Dari Abu Bakar Dibuka Poin pertama Innalillahi Innalillahi Poin yang kedua Inni a'ziluka Ya Khalid Saya cabut Mandat Engkau Sebagai Komandan Dan yang ketiga Abu Ubaidah Menjadi Komandan Kata Khalid Bin Walid Sam'an Wata'ah Ya Abu Ubaidah Saya siap Mendengar Dan saya Siap Ta'at Wahai Abu Ubaidah Kalau Berjuangnya Karena jabatan Di saat Tidak punya Jabatan Punung Kalau Berjuangnya Karena Popularitas Tidak Tidak Dapat Popularitas Pundung Kalau Ngisi Pengajiannya Karena Banyak Jamaah Di saat Jamaah Sedikit Pundung Pundung Betul Kalau Ngisi Pengajiannya Itu Karena Ingin Disambut Dihormati Dan seterusnya Ternyata Biasa 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 Saja Sambutannya Kalau Itu Yang Dikejar Pundung Kalau Ngisi Pengajian Dan seterusnya Hanya Sekedar Untuk Cari Amplop Dan Ternyata Tidak Dapat Amplop Pundung Pundung Kalau Itu Yang Dikejar Kalau Ngisi Ceramahnya Dengan Harapan Mudah-mudahan Sakya Amplop Dan seterusnya Ternyata Lebih Kecil Dari Harapan Pundung Pundung Imanuhum Fi Amplopihim Ada Kulihat Kalau Itu Yang Dikejar Pundung Pundung Kalau Yang Dikejarnya Pujian Orang-orang Ternyata Tidak Ada Yang Apresiasi Pundung Pundung Jadi Ternyata Orang Yang Paling Susah Digoda Oleh Saitan Itu Orang Yang Bukan Yang Pundung Yang Ikhlah Yang Ikhlas Yang Ikhlas Dalam Surat Sod Surat Surat Ketiga Puluh Berapa Sod Eh Tiga Puluh Delapan Ayat Kedelapan Puluhan Surat Sod Ayat Kedelapan Puluh Saat Iblis Iblis Diusir oleh Allah Dari Syurga Kemudian Kata Iblis Panjangkan Umur Saya Kata Allah Engkau Dipanjangkan Umurnya Kata Iblis Fabi Izzatik La'uhuyannahum Ejma'in Illa Ibadaka Minhumul Mukhlasin Saya akan sesatkan mereka semua Saya akan goda mereka semua Saya akan gelincirkan mereka semua Kecuali orang-orang yang Ikhlas Kecuali orang-orang yang ikhlas Orang yang ikhlas Orang yang paling susah digodanya Orang yang tidak ikhlas Gampang digodanya Gampang bisa digodanya Ya kalau tidak dengan harta Dengan tahta Kalau tidak dengan tahta Dengan wanita Kalau tidak dengan wanita Dengan Tahta yang lain Dota dan seterusnya Lepokonama Gampang tergodanya Kalau karena sesuatu Tinggal digoda disitu Sudah Dan seterusnya Khalid Berjuang karena apa Bukan karena jabatan Bukan karena umar Dapat surat turun Kau jadi prajurit Siap Bahkan kata Prajurit yang lain Kami tidak melihat Sibuknya Khalid Sesibuk ketika beliau Sudah jadi prajurit Jadi prajurit Khalid lebih sibuk Daripada saat jadi Komandan Sampai ada yang nanya Khalid Kau lebih sibuk Jadi prajurit Khalid kemudian Mengeluarkan kalimat Yang luar biasa Kata Khalid Innama Aftahu Syam La liabi Ubaidah Wa la liabi Bakar Wa la liumar Wa innama Lillah Hanya karena Allah Mudah-mudahan kita Dikaruniakan keikhlasan Dalam segala amalan Wa innama Aftahu Lillah Dan puntan Seandainya Seandainya bukan karena Ikhlas mungkin begini Abu Ubaidah Ini silahkan anda jadi Pemimpin Saya jadi prajurit Mungkin begini Cik Perang Tingali Bisa hentuh Siapu Ubaidah Kena antapkan Rang tinggal ikan Memang jadi prajurit Jadi prajurit Siap lah Disuruh apa Siap Manga Hayu atuh bantuan Kadih Khalid Kasih masukan Kan anda tuh Komandan Memang gak tuh Rang tinggal ikan Bisa hentuh Siap jadi prajurit Tapi Tapi apa kata Khalid bin Walid Kumpul dengan komandan Karena Khalid bin Walid Setelah beliau jadi prajurit Oleh Abu Ubaidah Khalid Engkau bukan prajurit biasa Engkau saya angkat Itu menjadi pemimpin Cavalry Tapi bukan pemimpin yang tertinggi Pemimpin Cavalry Di bawah Abu Ubaidah Siap Kumpul Karena masih bagian dari komandan Bukan prajurit biasa juga Tapi diangkat Diangkat jadi komandan Kumpul dengan komandan yang lain Duduk di samping Khalid Eh duduk di samping Abu Ubaidah Kata Khalid Ya Abu Ubaidah Ini usiruka ra'yan Saya ingin memberi engkau Satu pendapat Masukan Kata Abu Ubaidah Kulia Khalid Asma Wa utih Khalid Sampaikan pendapatmu Seperti apa Saya siap dengar Dan saya siap taat Komandannya bilang gitu Ke prajurit Jadi Ada komandan Siapa sih Abu Ubaidah Tapi Abu Ubaidah Beliau masih mau mendengar Khalid Khalid Beliau siap dipimpin oleh Abu Ubaidah Indah rasanya Kalau sudah seperti ini Dan apa jadinya Kalau Khalid kemudian Menunjukkan Pundung Mutung Khalid Jadi komandan Cavalaria Jadi prajurit Jadi prajurit biasa Alim Manitawadu Ntar Kulia Khalid Jadi komandannya Siap Jadi komandan Bangga Oke Khalid jadi komandan Dan tetap ikut bermusyawara Kemarin Khalid Yang ngasih Instruksi Sekarang Khalid Yang jadi prajurit Tapi ngasih Masukan Diterima oleh Abu Ubaidah Indah Rasanya Kalau seperti ini Itu Dongeng Atau kisah asli Kisah asli Kisah masa lalu kita Jadi Kalau Ibnul Athir Beliau menulis Kisah para sahabat Dengan judul Usudul Ghobah Benar-benar Usud Usud itu artinya singa Saya jadi ingat film Film kartun dulu Nanti simba Simba Kalau Eh tolong dikoreksi Kalau saya salah Jadi Anak singa Tinggal di lingkungan Kan ada singa Ribut ceritanya Akhirnya anak singa Kemudian dia tinggal Di lingkungan domba Kalau gak salah Besar di lingkungan domba Hidup dengan gaya domba Barang dengan anak-anak domba Sampai akhirnya merasa Saya domba Saya domba Saya domba Pas ngaca Ruas Nah beda Ngaca di air maksudnya Berkaca di air Nah beda Yang lain Mbe Dia yang coba Mbe Saya domba Tapi pas ngaca Kok beda Pas mengaung Kok pengen ngembek Tapi kok domba Karena terlalu lama Bergaya hidup Seperti domba Akhirnya dia Gak pede Untuk jadi Singa Padahal Singa Saya domba Enggak saya domba Saya dari kecil Hidup seperti domba Saya domba Saya domba Mengaung Pokoknya pengen jadi domba Sampai akhirnya ada hewan lain Ngasih tau Kamu anak singa Kamu bukan domba Kamu singa Disitu tarik ulur Enggak Saya domba Kamu singa Kamu domba Dalam hati dia pengen Saya itu domba Tapi kata yang lain mengingatkan Kamu anak singa Bapamu itu raja hutan Bapamu itu singa Ada yang mengingatkan Masa lalu mu Nenek moyangmu itu singa Tapi dia mengalami Kerapuhan jiwa Saya domba Saya domba Singa Sampai akhirnya terus diingatkan Kamu anak singa Kamu anak singa Kamu anak singa Lama-lama akhirnya dia percaya Saya singa Saya singa Saya singa Kaki itu film Kalau gak salah Rasanya mirip seperti perjalanan umat Islam sekarang Dulu 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 Kisah kita kisah singa Usu dulukoba Tapi karena mungkin terlalu banyak dididik seperti domba Jadi Domba Digiring ke sana Digiring ke sini Kalau kata Rasulullah Ya seperti buih lah Giring ke sana Giring ke sini Mudah-mudahan Kisah-kisah seperti ini Yang kita dapatkan dari Ibnul Athir Usu dulukoba Kita ingat Dulu kita singa Nenek moyang kita singa Para pendahulu kita singa Mudah-mudahan akan lahir-lahir singa di zaman sekarang Amin InsyaAllah Usu dulukoba Indah Perang Yarmuknya belum Teruskan lagi ceritanya Belum-belum Perang Yarmuk Mulailah Perang Yarmuk Dan kata Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah begini Abu Ubaidah Masih masukan Saran saya Di awal pertempuran Jangan mengeluarkan semua kekuatan terbesar Kenapa? Karena Romawi 240 ribu Itu pasti akan mengeluarkan kekuatan terbesar mereka di awal Karena mereka juga pengen main Perang psikologis Kalau sudah kalah di awal Pasti Mereka semangat Kata Khalid Biarkan mereka Melihat kalau kita itu kalah Mereka pasti akan menyerang dengan sangat Biadab dengan sangat luar biasa Jumlah mereka banyak Jangan keluarkan kekuatan terbaik kita Kalau mereka menyerang Oke lah Perlihatkan kalau kita itu kalah Karena kalau mereka sudah melihat kita kalah Kita lemah Di awal-awal Mereka akan lalai Dan saat mereka lalai Kemudian kita akan coba Nyerang mereka dari tengah-tengah Nyerang mereka dari belakang General Akram beliau menulis begini Khalid bin Walid itu Kalau jalan Itu mengendap-ngendap Tapi kalau sudah melompat Seperti singa Pelan-pelan Sampai musuh tidak sadar Tapi kalau sudah Sudah mau menyergap Langsung seperti singa Dalam perang Yarmuk Biarkan mereka tahu Kalau kita kalah dulu Akhirnya Sesuai dengan saran Khalid Nyerang Tapi nyerangnya biasa saja Musuh nyerang Semangat luar biasa Sampai akhirnya Kau muslimin mundur Orang-orang Romawi Itu mereka bangga Kita menang Kita menang Sore berhenti Jangan bayangkan perang itu Zaman dulu Terus-terusan 24 jam Hayowey Perang Enggak Poek Enggak bawa senta Dulu perang kan Dulu perang seperti itu Mulai dari pagi Berhenti Malam Malamnya istirahat Ngobrol Dan seterusnya Besoknya mulai perang lagi Jadi hari pertama Oke lah Enggak apa-apa Kita kalah Sampai mereka bangga dulu Lelai mabok Dan seterusnya Biarkan Singkat cerita Setelah perang Sangat sengit Di awal hari pertama Hari kedua Hari ketiga Tiba-tiba ada komandan Romawi Namanya Mahan Ingin ketemu dengan Khalid Yang dicari Khalid Karena yang ditakuti oleh mereka Khalid Dipanggil Khalid Ketemu dengan Khalid Kata Mahan Khalid Saya tahu Yang membuat kalian keluar dari negeri kalian Datang ke negeri kami Datang ke sini Ke Syam Itu karena kalian lapar Begini saja 36 ribu pasukan kalian Saya akan berikan Seribu dinar Satu orangnya Dengan pakaian yang bagus Dan dengan imamah Kain Setelah itu kalian pulang Sudah gak usah perang lah saja Gak usah perang Ambil itu seribu dinar Saya tahu kalian keluar itu Untuk mencari itu Karena kalian lapar Dan seterusnya Apa kata Khalid Lah yang mahan Enggak Bukan itu Kami keluar Kata Khalid bin Walid Asal engkau tahu Khalid serius Kami keluar Asal engkau tahu Fainnana Qaumun Nashrabud Dima Kami itu Kaum Yang suka Minum darah Kata Khalid Nying siunan Kalau engkau sebut Kami keluar itu Karena lapar Bukan Bukan Kami itu Kaum Yang suka Minum darah Dan kami Dengar Darah yang paling Manis itu Darahnya orang Romawi Dan kami Senang minum darah Apalagi darah Orang Romawi Yang katanya Mani Seperti kalian Minum Minum Komar Kalau kalian Senang minum Komar Kami senang Minum darah Dan kami Ingin minum Darah Kalian Semua Melihat Wajah seriusnya Khalid bin Walid Kata Malik Jadi Khalid Sudah Saya Amit Yang namanya Perang itu Tipu daya Al-harbu khud'ah Kata Rasulullah Jalan Sombong Allah Tidak suka Tapi kalau dalam perang Rasulullah Membiarkan Dalam perang Khud Ada orang yang Jalannya itu Apa Akitulah Pokoknya Dadanya Busung Kemudian Ngangkat pedang Dan dimainkan pedangnya Kepalanya ke atas Jalan orang Sombong Kata Rasulullah Cara jalan Seperti ini Itu Allah Tidak suka Kecuali tempat Seperti ini Kalimat Khalid tadi Kalau bukan dalam perang Allah Tidak suka Kami itu Kaum yang suka Minum darah Pampir Dan kami Dan kami dengar Katanya darah yang Paling manis Itu darah Romawi Kami suka Minum darah Seperti kalian Suka minum Khomer Mahalik ya Khalid Sudah Sudah Ulang Mahan pulang Dalam kondisi Ketakutan Melihat Khalid Yang serius Aizzatin Alal kafirin Izzah Punya Izzah Khalid Usut Benar-benar Usut Singa Benar-benar Singa Mahan pulang Ketemu dengan Panglima Komandan lain Namanya Georgia 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 Kemudian ingin ketemu Khalid Ketemu Ngobrol dengan Khalid Ya Khalid Usutukni Al-Qawl Fa'innal Hurra La'yakzib Khalid Saya mau nanya Tapi tolong Jawab dengan Jujur Karena orang Merdeka itu Tidak pernah Berpohong Kata siapa? Kata Georgia Yang bukan Muslim Orang Bohong Itu orang Merdeka Tidak pernah Berpohong Kata Khalid Sal Tanya Saya jawab Dengan jujur Kata Georgia Benarkah Allah Tuhanmu Menurunkan pedang Yang biasa Engkau gunakan Benarkah Allah Menurunkan Pedang Tuhanmu Menurunkan pedang Ke Nabi'mu Kemudian Nabi'mu Memberikan pedang Kepada engkau Sehingga engkau Dijuluki Pedang yang Terhunus Saifullah Al-Maslul Kata Khalid Tidak Tidak Terus kenapa Dijuluki pedang Allah yang Terhunus Kata Khalid Begini Saya dulu Orang yang Memusuhi Rasulullah Kemudian Allah memberi Hidayah kepada Saya Dan saya Masuk Islam Kemudian Rasulullah Mendoakan Saya Allahumma Ja'al Khalid Dan Saifan Min Suyufik Ya Allah Jadikanlah Khalid Pedang Di antara Pedang Pedang Mudi Muka Bumi Ini Dengan Doa Rasulullah Itulah Sekarang Saya Menjadi Orang Yang Keras Kepada Orang Yang Kufur Kata Kata Jorjia Khalid Kalau Orang Masuk Islam Seperti Apa Kata Khalid Tinggal Mengucap Syahadat Syahadat Kemudian Dia Masuk Islam Terus Kalau Saya Masuk Islam Saya Akan Seperti Kalian Aku Numis Setelah Syahadat Saya Akan Seperti Kalian Kata Khalid Boleh Jadi Engkau Lebih Baik Dari Kami Kata Jorjia Bisa Saya Lebih Baik Khalid Kemudian Mengeluarkan Satu Kalimat Yang Luar Biasa Kata Khalid Al Ibroh Laisat Biman Sabak Walakin Biman Sodak Al Ibroh Laisat Biman Sabako Walakin Biman Sodako Ini Urusannya Bukan Urusan Siapa Yang Dulu Duluan Tapi Ini Urusannya Siapa Yang Paling Jujur Kata Jorjia Buktinya Apa Kata Khalid Saya Terlambat Masuk Islam Tapi Saya Diangkat Oleh Rasulullah Menjadi Komandan Bagi Kau Muslimin Boleh Jadi Engkau Kalau Masuk Islam Lebih Baik Dari Kami Awal Jorjia Makin Tertarik Khalid Ahli Perang Di tengah Perang Yarmuk Khalid Masih Masih Da'wah Khalid 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 Masih Da'wah Singkat Cerita Jorjia Semakin Tertarik Kata Jorjia Tolong Bimbing Saya Bagaimana Saya Supaya Bisa Masuk Islam Dibimbing Oleh Khalid Komandan Romawi Masuk Islam Di tangan Khalid Di tengah Perang Yarmuk Masuk Islam Setelah Masuk Islam Dibawa Ketendanya Khalid Kemudian Diajak Sholat Sunnah Selesai Sholat Sunnah Dan Luar Biasa Besoknya Perang Lagi Dimana Komandan Jorjia Berada Di barisan Kau Muslimin Masuk Islamnya Berapa Hari Harus Sehari Dan Besoknya Setelah Perang Mati Syahid Insyaallah Mati Syahid Jadi Dasyat Khalid Bin Walid Cerdas Iya Ahli Zikir Iya Ahli Ibadah Iya Insyaallah Dan Dai Juga Dai Juga Iya Khalid Bin Walid Di tengah Perang Kepahlawanan Dalam Perang Yarmuk Perang Berkecamuk Lagi Yarmuk Berkecamuk Lagi Sampai Akhirnya Kaum Muslimin Terdesak Komandannya Abu Abidah Ibn Jarrah Kaum Muslimin Terdesak Sampai Akhirnya Di belakang Ikrimah Bin Abi Jahal Ikrimah Anaknya Abu Jahal Kata Ikrimah Saya adalah Orang yang Memerangi Rasulullah Bertahun-tahun Dan saya Teguh Dalam Memerangi Muhammad Apakah Sekarang Saya Memerangi Romawi Dan saya Kabur Kata Ikrimah Bin Abi Jahal Siapa Yang Siap Berbayat Dengan Saya Untuk Mati Menghadapi Romawi Akhirnya Kumpul Kumpul 400 Orang Mereka Masuk Ke Romawi 400 Mereka Berhasil Mengeksekusi 3000 Orang Romawi 400 Nya Meninggal 3000 Nya Juga Meninggal Yang Luar Biasa Mungkin Kita Pernah Mendengar Kisah Ini Ikrimah Beliau Dalam Kondisi Sakaratul Maud Haus 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 Datang Datang Sepupunya Ngasih Air Minum Pas Mau Ngasih Air Minum Ada Suara Lagi Haus 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 Kata Ikrimah Dulu Kan Saudara Saya Kasih Dia Minum Duluan Datang Silahkan Minum Pas Mau Diminum Haus 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 Kata Yang Kedua Kasih Yang Ketiga Datang Yang Ketiga Silahkan Minum Kata Yang Ketiga Haus Haus Itu Ada Orang Keempat Dulu Sampai Akhirnya Orang Yang Kesepuluh Dulukan Ikrimah Datang Ke Ikrimah Ikrimah Sudah Meninggal Datang Ke Yang Kedua Yang Kedua Sudah Meninggal Datang Ke Yang Ketiga Yang Ketiga Sudah Meninggal Sepuluh Orang Mereka Meninggal Karena Mendahulukan Saudaranya Kalau Kemarin Hari Pahlawan Saya Kira Ini Diantara Pahlawan Yang Luar Biasa Pahlawan Yang Luar Biasa Hous 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 Kita Lagi Hous Ada Orang Hous Rasanya Susah Untuk Mendahulukan Orang Sementara Kitanya Lagi 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 Hous Kita Jadi Ingat Dengan Satu Ayat Di Surat Al-Hashr A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hashr Ayat Kesembilan Wala Yajid Walladzina Tabawa Uddar Wal Iman Min Qablihim Yuhib Bun Man Hajar Ilayhim Wala Yajid Una Fee Sudur Him Hajatan Mim Ma Utu Wai Yuthiruna Ala Anfusihim Walau Kan Bihim Khasas Waman Yukashuh Nafsih Fa Mereka adalah Orang-orang yang bisa Mendahulukan Orang lain Atas dirinya sendiri Meskipun mereka Membutuhkan Kalau berbagi Dalam kondisi Berlebih Biasa Biasa Saya punya Misalkan Saya punya uang Satu miliar Kebutuhan saya Sebulan itu Hanya seratus juta Sisanya Sembilan ratus juta Misalkan Kemudian saya berbagi Kesesama Ah biasa Biasa Bahkan mungkin Sudah seharusnya Etama Sudah seharusnya Saya misalkan Punya Kebutuhan Tapi ternyata Kondisi saya Itu belum bisa Menutupi kebutuhan Kemudian Datang yang Minta bantuan Saya bilang Aduh mohon maaf Kami belum punya Normal Biasa Untuk menolong Untuk memenuhi Kebutuhan sendiri Saja gak bisa Apalagi untuk Nolong orang lain Kita gak nolong Karena kita gak bisa Gak bisa memenuhi Kebutuhan sendiri Normal Biasa Tapi yang luar biasa Untuk kebutuhan sendiri Saja dia masih butuh Di saat yang sama Dia masih Mendahulukan orang lain Itu yang luar biasa Hauus Hauus Itu yang dulu Yang kedua dulu Hauus Hauus Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Yang keenam Mati semua Meninggal semua Salah tidak? Oh gak Gak salah Gak salah Karena itu derajat yang paling Kalau dalam Persaudaraan Dalam Ukhuwah Derajat yang paling tinggi Yang paling tinggi Itu Ithar Ithar itu Mendahulukan Saudara Itu yang paling tinggi Yang paling rendah Jadi Ukhuwah Itu derajatnya ada banyak Yang paling tinggi Ithar Yang paling rendah Yang paling rendah Lapang dada lah Minimal Beda sedikit Oke Toleransi Siatus Saudara Dada yang lapang Kalau menemukan Perbedaan Itu minimal Ukhuwah yang paling Ukhuwah yang paling rendah Kepahlawanan perempuan Abu Sufyan Itu berangkat dengan istrinya Siapa istrinya Abu Sufyan Nyonyasuf Abu Sufyan Istrinya Hindun Hindun binti Utbah Masih ingat siapa Hindun? Akilatul Akhbad Pemakan Jantung Pemakan hati Hamzah Masuk Islam? Masuk Islam Ikut dalam jihad? Ikut dalam jihad Di perang Yarmuk? Di perang Yarmuk Di bagian belakang Paling belakang Pegang tongkat Tongkat yang biasa dipakai Untuk tenda Itu Yang mimpin pasukan perempuan Di perang Yarmuk Itu Hindun Istrinya Abu Sufyan Kalau ada yang mundur Pasukan kaum muslimin Di babu kudana Maju Maju Kata istrinya Abu Sufyan Kata Hindun Ila aina ya humat al-Islam Mau kemana wahai pelindung Islam Aminal jannati tafirun Kalian lari dari syurga Disana syurga Bukan disini Sampai kata para sahabat Ini komentar para sahabat Setelah perang Yarmuk Demi Allah Lisannya Hindun Lebih tajam Daripada pedangnya Orang Roma Lebih nyentuk di hati Daripada kebeset belati Jadi ternyata Ada gunanya juga Lisannya yang tajam itu Kalau dipakai dalam Dalam perang Dipakai dalam perang Aminal jannati tafirun Abu Sufyan pulang Abu Sufyan mundur Kata Hindun dipukul kudanya Ya Abu Sufyan Ya Bna Sakhar Nama Abu Sufyan Sakhar bin Harp Kata Hindun Abu Sufyan Bertahun-tahun kau memusuhi Rasulullah Kafir anka khataya Tutup dosa-dosamu Karena kau sudah memusuhi Rasulullah Dalam perang ini Maju Ini maju Istrinya seperti itu Jadi Jadi kalau seandainya Perempuan itu lebih tegar Dari laki-laki Insyaallah laki-laki Akan jauh makin tegar Kalau suami pulang Dalam kondisi panik Pulang ke rumah Cerita ke istri Istrinya ke bawah panik Suami tambah panik Riwa Pengalaman Kalau suami pulang Dalam kondisi panik Cerita ke istri Istri tenang Istri tegar Insyaallah suami Suami tenang Suami tenang Rasulullah pulang Dari Gua Hiro Panik Cerita ke istrinya Siti Khadijah Kata Siti Khadijah Gak apa Tenang Allah gak akan menghinakan Gak akan terjadi apa-apa Rasulullah tenang lagi Jabir pulang ke rumah Kenapa pulang ke rumah Cerita Jabir insyaallah Sudah masyur lah ya Yang dalam perang kondak Jabir siapkan makan Ternyata yang datang Itu bukan Rasulullah Tapi semua pasukan Jabir pulang dalam kondisi panik Istrinya menenangkan Suami pulang panik Istrinya di rumah tenang Insyaallah suami bakal Bakal tenang Abu Sufyan mundur Si Hindun Istrinya Itu bukan sekedar tenang Bahkan nyabok Ila aina ya humat al islam Aminal jannati tafirun Balik deh Jadi kalau seandainya suami pulang Sedih Cabok Ila aina ya humat al islam Aminal jannati tafirun Insyaallah bakal dicabok balik Dalam perang Beda dalam perang Alakul lihat Sampai kata para sahabat Lisannya Hindun lebih tajam Daripada Daripada pedangnya orang Orang Romawi Khaulah Bukan Khaulah binti Hakim Khaulah binti Azwar Khaulah punya saudara Namanya Duror bin Azwar Duror bin Azwar ini Julukannya Aris Soder Si dada yang terbuka Setiap perang Kalau sahabat yang lain Itu pakai baju besi Duror Itu gak pernah pakai baju besi Bismillah Perang-perang Kalau mati-mati Bismillah Gak pernah pakai baju besi Dikenal dengan Aris Soder Julukannya Dipercaya oleh Khalid bin Walid Selalu menemani Khalid bin Walid Dan Duror termasuk Yang meninggal di 400 Orang yang bersama dengan Ikrimah bin Abi Jahal Duror Datang bersama dengan saudaranya Khaulah Khaulah setelah Mengetahui kabar Saudara kakaknya itu meninggal Langsung bawa kudanya Pakai Apa Pakai penutup muka Pakai nikop Ditutup mukanya Ikut berperang Sampai Orang Romawi Mereka bingung Kaget Hati-hati Jangan mendekat dengan Faris Mulatham Dengan penunggang kuda Yang ditutup mukanya Kenapa Dia sangat kuat sekali Dia sangat kuat Sampai mereka menjauh Dan Khalid bin Walid Karena Khalid bin Walid Kaid Fursan Pemimpin Cavalry saat itu Khalid bingung Ini siapa Ditanya satu persatu Gak tahu Gak tahu Sampai selesai perang Didekati oleh Khalid Mananti Ya Farisul Mulatham Engkau siapa Wahai penunggang kuda Yang pakai Pakai cadar Pakai penutup Muka Dibuka Kata Khaulah Saya saudaranya Turar bin Azwar Kalau Khalid bin Walid Khalid bin Walid Seperti tadi Strateginya Berhasil masuk Di antara Cavalry dan Infantrinya musuh Dikasih jarak Makin jauh Kemudian dibuka Supaya Cavalrynya menjauh Dari peperangan Setelah menjauh Baru setelah itu Dihabisi 70 ribu Pasukan musuh Meninggal Romawi 70 ribu Kalau bukan Ditulis dalam Buku Syiroh Mungkin kita juga Akan susah Percayanya Tapi hampir semua Buku Syiroh Menyebutkan 36 ribu Berhasil Mengeksekusi 70 ribu Kaum muslimin Juga ada yang Meninggal Tapi dari 240 ribu 70 ribu Seberapa persen 70 ke 24 Hampir tiga Sepertiganya Kurang lebih Hampir sepertiga Pasukan itu Dikalahkan Dan yang muncul Sosok Khalid Bin Walid Khalid bin Walid Komandannya Abu Ubaidah Terakhir Karena waktu juga Kira-kira Apa alasannya Umar bin Khattab Menyingkir Melengsirkan Khalid bin Walid Apa alasan Umar bin Khattab Orang-orang yang Tidak suka dengan Islam Orientalis Musuh-musuh Islam Mereka bilang Begini Oh Umar bin Khattab Menyingkirkan Khalid Karena dulu Di zaman Jahiliyah Umar dengan Khalid Itu pernah Tarung gulat Dan Umar bin Khattab Kalah dengan Khalid Sekarang Umar bin Khattab Jadi khalifah Ingin balas dendam Itu kata Orang orientalis Ada juga yang bilang Begini Oh Umar bin Khattab Itu tidak mau Ada matahari kembar Di dalam tubuh Umat Islam Karena kalau Umar bin Khattab Jadi khalifah Dan Khalid Jadi komandan Maka Ada matahari kembar Di sana Ada Umar Dan ada Khalid Tidak seperti itu Setelah Umar bin Khattab Melengsirkan Khalid Umar bin Khattab Kemudian nulis Maklumat Pengumuman Disebarkan ke seluruh Penjuru kaum muslimin Saat itu Kata Umar bin Khattab Ini Lam A'zil Khalidan Lidha'fihi Au Tuhmatan Saya tidak Melengsirkan Khalid bin Walid Karena kelemahan Khalid Juga bukan Karena Khalid Tertuduh Sesuatu Bukan karena Khalid Tidak kompeten Juga bukan Karena Khalid Itu melakukan Satu perbuatan Yang bertentangan Dengan kode etik Dan seterusnya Nggak Terus kenapa Kalau bukan Karena Alasan kriminal Kalau bukan Karena alasan Kemampuan Terus kenapa Dilengsirkan Kata Umar bin Khattab Kata Umar bin Khattab Satu Karena saya Tidak mau Umat muslim Terfitnah Oleh Khalid Maksudnya Gimana Khalid bin Walid Setiap beliau Jadi komandan Itu selalu Menang 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 Saya khawatir Umat islam Kemudian mengatakan Pokoknya malamun Ayah Khalid Pasti Saya khawatir Umat islam Menyantolkan Menyandingkan Menggantungkan Kemenangan itu Kesosok Khalid Padahal Kemenangan itu Datangnya dari Allah Seolah kalau Komandannya Sahah komandannya Bukan Khalid Ah imam Menang mualnya Satu Umar bin Khattab Ingin menjaga Akidah kaum muslimin Supaya mereka Nggak terfitnah Dengan Khalid bin Walid Yang kedua Umar bin Khattab Ingin Prajurit umat islam Itu tidak Figuritas Karena umat ini Di antara Penyakitnya Yang bakal Membuat umat lemah Itu kalau Figuritas Pokoknya Mahoyong kasih etak Kalau enggak Ah nggak mau Saya pokoknya Pengen dipimpin oleh Si fulan Namun Tuh etak Nggak mau Figuritas Seringkali itulah Yang membuat Membuat jatuh Bahkan dulu Umat islam itu Hampir Hampir jatuh Setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meninggal Puntan Kenapa banyak orang-orang Yang murtad Di zaman Abu Bakar Kenapa Karena mereka Oh selama Rasulullah Masih hidup Kami siap Tapi kalau Rasulullah Sudah meninggal Oh ya sudah Saya berislam Karena Rasulullah Saja Hidup Kalau Rasulullah Sudah meninggal Oh ya sudah Saya nggak akan lagi Dan itu yang seringkali Membuat Ya membuat lemah Pokoknya Menggantung ke tokoh Kalau tokohnya nggak ada Ya sudah jadi lemah Perjuangannya Dua Yang ketiga Satu masalahnya Masalah akidah Dua masalahnya Masalah Ya masalah Figuritas tadi Yang ketiga Umar bin Khotob Menilai Kalau Apa namanya Sosok Abu Ubaidah Ibnil Jarrah Itu sosok yang Senior Dan Tepat untuk Didahulukan Karakter Khalid Itu karakter yang Karakter militer lah Cepat Tangkas Gesit dan seterusnya Sementara Abu Ubaidah Itu karakter yang Musalim Karakter pendamai Khalid Di zaman Abu Bakar Sudah banyak perang 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 Di zaman Umar bin Khotob Khalid ingin dengan Sesuatu cara yang Berbeda Abu Ubaidah Yang dinaikan Pulanglah Khalid bin Walid Ke Madinah Pulang ke Madinah Setelah perang Perang semua Pulang Khalid bin Walid Ke Madinah Dan saat ketemu Dengan Umar bin Khotob Biasa saja Saling rangkulan Dan seterusnya Sugan misalkan Ya Umar Yang dulu pernah Melengsirkan saya Misalnya Nggak biasa saja Umar bin Khotob Dengan Khalid bin Walid Bahkan ketika Khalid bin Walid Meninggal Umar bin Khotob Termasuk yang menangisi Kepergiannya Jadi tidak tepat Kalau seandainya Disebut Umar dengan Khalid bin Walid Itu Saingan Popularitas Saingan Pamor Dan seterusnya Nggak Tidak benar yang Seperti itu Yang pasti Khalid bin Walid Adalah sosok yang Ikhlas Umar bin Khotob Sosok yang visioner Yang benar-benar Ingin menjaga Akidah Akidah para sahabat Akidah para tabi'in Akidah umat Akidah kita semua juga InsyaAllah Ini kisah Khalid bin Walid Dalam kisah Perang Yarmuk Kita cukupkan Kisah Perang Kisah Khalid bin Walid InsyaAllah Di pertemuan berikutnya Di Tanggal berapa? 27 InsyaAllah Kalau ada umur Ada usia Kita teruskan Kisah yang berikutnya Sahabat yang berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton